Hai setelah bodi trotol kita lepas punya verio tadi ya lalu kita lepas IACV nya yang bermasalah ketaknya dibawah trotol ya bodi trotol nempel bagian bawah nah ini ACV nya ini mahal ini kalau ganti guys yang biasa saja sejuta 300-an nah seperti ini the speed control nya untuk bukaan udara ya udara intik mengatur volume udara yang dicampur di ruang bakar dengan injektor BPM ya lalu kita semprot di di bagian PSC nya ya selopi ACV nya kasut pula di sensor IACV ini model IACV nya seperti ini ini lain air water ini lain udara jalan udara dan jalannya air yang sangat berpengaruh di merebutnya Hai ini develop udara nya ini yang berada di IACV mungkin karena kotor ada penyumbatan sehingga jalannya udara intik kurang lancar sehingga merebut ya campuran yang pas udara dan BPM nggak tercipta sehingga merebut kita bersihkan biar saluran udara di IACV lancar kita semprot dengan karburator cleaner lalu kita semprot dengan kompresor semoga saja nanti merebutnya hilang bisa stasioner nggak nyendat-nyendat dipakai untuk jalan lalu bisa kita pasang lagi kita konekkan sensor dengan velg IACV jadi buka tutupnya ini menggunakan magnet digerakkan sama sensor ini sensor IACV nya pelasang lagi setelah kita bersihkan dengan karburator cleaner serta kita semprot kita bersihkan juga dengan karbon cleaner pada bodi trotolnya terutama nanti di saluran udara yang cepat di ACV nya baik line-in line-out lalu kita kasih lem di bagian trotol yang bertemu dengan IACV biar rapat nggak ada kebocoran udara lagi bila mana udara over juga akan merebut ya karena campuran udara atau oksigen dengan bensinnya juga nggak pas bisa berpengaruh di kinerja mesin kita pasang lagi sensor IACV nya kita kencangkan bolt penganceng sensor IACV menggunakan obeng ketak apa kayaknya kita kencang kita kencang bocor ya udara nya melebu ya jadi campuran oksigen dan BBM nggak pas ya kita bikinkan packing untuk trotol bertemu dengan manifold intake biar nggak ada kebocoran over ya baik udara ataupun BBM udara kalau ini biar udaranya pas kalau klub yang udara juga kinerja mesin nggak bagus ya harus pas kita kasih lem lem karat tipis saja kalau kita pasang packing yang baru saja kita buat lem juga di bagian bodi trotol kancing baut durasi lama nggak apa-apa yang penting pada paham ya jenengan teman-teman bisa paham kita kencangkan tempat baut penganceng trotol ukur 12 mili lalu kita pasang lagi soket kabel datanya sensor IPS dan sebagainya setelah semua kabel terpasang pada tempatnya juga selang air lalu kita pasang sensor pasang seperti ini kalau kita pasang sulur atau lalu ngolor gasnya kita pasang yang bawah dulu terus kita pasang yang atas seluruh kabel gas kita pasang kita pasang dan sudah nyala ya nanti bisa kita tes untuk jalan semoga saja merebutnya hilang kita pasang masih ngayun di gas tanggung ya ya soket sensor TPS kita lepas justru sungguh ya di gas enggak hancuk hancuk lagi tapi ya kayak ngendel ya nah ini soalnya kok kerennya check engine masih nyala bisa kita scan lagi buat nyatakan DTC ya para sudah ada dan lur kita istirahat dulu nanti kita sambung dengan video berikutnya terima kasih terima kasih